Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cek TKP Seorang pria residivis kasus perampokan kembali ditangkap Jajaran Satuan Resersen Narkoba Polres Jember Setelah ditemukan memiliki tanaman ganja di pekarangan rumahnya Sebanyak 5 batang pohon ganja dan 6 benih ganja baru tumbuh berhasil disita Kapolres Jember AKBP Moh Nur Hidayat menyatakan Ditemukannya tanaman ganja di pekarangan rumah pelaku Setelah jajaran Satres Narkoba Polres Jember menangkap AR Warga tanggul sebagai pengguna dan pengedar sabu-sabu Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan terhadap AR Polisi mendapatkan petunjuk bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari Mercuet Yang merupakan warga desa Karangbayat kecamatan sumber baru Diketahui sebelumnya, pria ini juga merupakan residivis kasus perampokan Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaku Ganja ditanam di ruang kosong yang mana masih dalam satu area dengan tempat tinggal pelaku Penanaman ganja itu dilakukan atas perintah orang lain Ganja ditanam di ruang kosong di mana ganja itu adalah masih satu area dengan tempat tinggal yang bersangkutan Kita sudah melaksanakan pemeriksaan awal, ganja itu ditanam atas perintah seseorang Menurut dia, tapi kita belum bisa mengkorrimasi seseorang itu karena masih belum ditemukan Dan ganja itu di area kosong di sebelahnya, tapi masih dalam satu lingkup kekuasaannya Karena itu tanahnya yang bersangkutan Kemudian dia sudah, pelaku ini juga residivis 365, dia perampokan Itu nanti kita akan dalami untuk jatuh yang lain Kemudian sudah menjadikan sebagai pengedar, kurang lebih dalam pengakuan awal 2 tahun Ini sudah panjang Sementara Bupati Jember, Hendi Siswanto mengapresiasi keberhasilan Polres Jember Yang telah berhasil mengungkap pengedar dan pelaku produksi ganja Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jember menyampaikan Pencegahan dan peredaran narkotika merupakan tanggung jawab bersama Pihaknya berharap agar masyarakat proaktif dan berani melapor Jika ada peredaran narkotika di lingkungannya Kadang biasanya itu tetangga tidak mau lapor takut Nah ini kami berusaha keras untuk supaya mereka mau melapor Karena begitu melapor esensinya itu akan membantu menyelamatkan masa depan keluarga mereka Dan itu yang perlu disosialisasikan Itu tanggung jawab kami bersama-sama tentunya Tidak mungkin teman-teman Polres akan bekerja sendiri Tanpa dukungan Pemkap Jember dan masyarakat Jember paling utama Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah uang tunai Alat untuk menggunakan narkotika 5 batang pohon ganja ukuran besar 6 benih ganja yang baru tumbuh Dan memiliki ketinggian kurang dari 10 cm Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 112, 114, dan 111 KUHP Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso Yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba AKP Bagus Purnama Mengungkap kasus tindak pidana narkoba pada hari Kamis 16 November 2023 Sebanyak 9 tersangka yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan Berhasil diamankan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso AKP Bagus Purnama Dalam keterangan pers menyampaikan Selama satu bulan terakhir Polres Bondowoso telah berhasil mengungkap total 9 tersangka Yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 orang perempuan Dari 2 kasus narkotika dengan 3 orang tersangka, 1 pengedar dan 2 pemakai Sedangkan untuk edaran farmasi terdapat 4 kasus dengan 6 tersangka yang merupakan pengedar Kasat Reserse Narkoba AKP Bagus Purnama mengatakan Polres Bondowoso pada dasarnya melakukan penyelidikan dan penyelidikan secara profesional Berdasarkan prosedur hukum yang berlaku Proses hukum terhadap tindak pidana narkotika ini tidak pandang bulu Jika ada masyarakat yang mengetahui tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Agar segera melapor ke pihak kepolisian Atau aparat peregap hukum lainnya untuk ditindak lanjuti Tim Humas Polres Bondowoso melaporkan untuk Polri TV Tim gabungan Polres Padang Lawas Bersama perwira penghubung 0212 dan TS Koramil 08 Barumun Menggerebek markas narkoba di desa Sibuhuan Yang digunakan sebagai tempat jual beli narkoba Dan mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Padang Lawas AKBP Diari Astetika Lokasi penggerebekan diduga dijadikan markas narkoba Yang digunakan sebagai tempat jual beli narkoba Dan mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah sangat meresahkan masyarakat Dari lokasi penggerebekan, Polres Padang Lawas berhasil mengamankan 4 orang pelaku Yaitu EDH, CMS, SAL, dan MSH Kapolres Padang Lawas AKBP Diari Astetika mengatakan Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan Beberapa diantaranya adalah satu buah plastik klip transparan Yang diduga berisi narkotika golongan satu jenis sabu Dengan berat bruto 1,11 gram Satu unit handphone Android, dua buah sendok sabu, serta delapan buah bong Kapolres mengimbau masyarakat untuk menyatakan perang dengan narkoba Yang menjadi musuh bersama Berdasarkan informasi dari masyarakat Kami semua bersama-sama yang di Polres Beratukan penindakan Perbekan lokasi yang diinformasikan menjadi tempat Pergelakgunaan narkotika jenis sabu-sabu Dapat dilihat dari alat-alat isap Polres, magis, maupun buku-bukus yang sudah lama Ternyata di sekitar desa Simpuan Julu ini Tempatnya di pinggir sungai air Kesibuan Dengan lokasi apa makam desa Digunakan sebagai tempat penyelakunan narkotika jenis sabu Ada empat orang yang kami amankan Termasuk masih ada juga BB Ternyata di sekitar desa Simpuan Beberapa alat isap Banyak ada alat komunikasi juga Yang tentunya nanti kami dalami Melalui Sat Narkoba Polres Padang Lawas Dalam asyarakat dari kami TNI Polri Narkoba itu adalah musuh bersama Jadi tidak ada ruang Bagi orang yang melakukan peredaran gelap Maupun penyelakunan narkoma Bagi warga desa yang memakai Kalau melaporkan diri Kami akan bawa ke tempat rehabilitasi Tentunya sudah ada kerjasama Antara Polri dengan TNI Terkait tempat rehabilitasi Apakah di BN Atau di Rindam-Odam 1 Tim Humas Polres Padang Lawas Polda, Sumatera Utara Melaporkan untuk Polri TV Pemirsa tetaplah bersama kami Cek TKP akan segera kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!